Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memasuki pertemuan yang ketiga Pembahasan mengapa kita diciptakan Merujuk pada tulisan atau buku Murtada Mutohari atau yang kita lebih kenal dengan Ayatullah Syahid Mutohari Pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas Tujuan penciptaan Pada pertemuan yang kedua Landasan etika personal dan etika sosial Pada tujuan penciptaan Kita telah membuat skemanya Pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas Pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas Terima kasih. Pada tujuan penciptaan, dari bawah tujuan kita untuk menyempurnakan, membangun nilai-nilai kemanusiaan agar kita bisa hidup dengan keadilan. Sama buat semuanya ya, apapun agamanya tidak beragama sekalipun, tujuannya agar kita bisa membangun, meletakkan fondasi keadilan dalam kehidupan kemanusiaan kita. Sehingga bisa kita bersama-sama dengan manusia yang lain, apapun agamanya, bahkan tidak beragama sekalipun, atas dasar nilai kemanusiaan kita bisa hidup secara objektif dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan ini kaitannya dengan kenabian. Ini sudah kita gambar yang lalu ya. Dari atas ada Tauhid, di mana Islam datang dan menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia, jin dan manusia tidak lain hanya untuk menyembahnya. Untuk kita beribadah kepadanya. Sehingga kita masuk pada landasan etika personal dan etika sosial yang membedakan antara orang bertauhid dengan yang tidak masuk kepada prinsip pandangan dunia Tauhid, yang membedakan adalah ibadah. Tujuan ibadah ini untuk membawa semua nilai kemanusiaan kita kembali kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak beribadah, tidak menyembah, yang pada akhirnya tidak bersyariat, itu juga bisa tetap diletakkan kerangka keadilan. Yang membedakan poin pentingnya Tauhid menawarkan semua nilai kemanusiaan ini kita kembalikan kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa ada dasar begitu? Karena kita akan mati. Seandainya tidak mati, tentu tidak perlu ada urusan peribadatan dan tidak perlu ada urusan untuk sebuah kerangka kembali kepada Tuhan. Seandainya tidak ada kematian. Sehingga dari tujuan penciptaan dan landasan etika personal dan etika sosial yang membedakan itu, agama menawarkan sebuah pandangan spiritualitas. Spiritualitas ini yang dibawa dari nilai-nilai Tauhid. Bisa ada spiritualitas dari nilai kemanusiaan? Bisa. Yang kemudian nanti menjadi humanisme spiritual. Humanisme transcendent di dalam bahasa Barat. Tapi ada spiritualitas yang lahir dari metafisika Tauhid. Sehingga kita mengatakan etika personal dan etika sosial bisa menjadi basis spiritualitas yang diambil dari nilai manusia. Tapi Islam menawarkan spiritualitas dari nilai-nilai ketuhanan. Apa ada perbedaan nilai manusia dan nilai ketuhanan? Ada perbedaannya. Tapi nilai ketuhanan pasti basisnya nilai kemanusiaan. Sudah pasti. Bedanya, nilai kemanusiaan tidak semua bisa kembali di dalam satu kerangka pandangan dunia Tauhid. Tapi bisa kembali sebagai prinsip keadilan. Sedangkan nilai ketuhanan menggunakan prinsip keadilan yang dibangun atas nilai kemanusiaan, tetapi menggunakan semua nilai-nilai penyempurnaan manusia atas dasar nilai kemanusiaan untuk dijadikan cara untuk menyembah kepada Allah. Jadi menjadi satgas kesihatan ini adalah cara untuk menyembah kepada Allah. Mengambil fungsi ketua kelas, mengambil fungsi sekretaris kelas, harusnya menjadi dasar kita berlomba-lomba kepada Allah SWT. Itu sebagai dasar untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu bedanya ya. Bedanya menjadi pengurus di dalam kerangka pandangan dunia Tauhid. Bedanya ketua kelas dalam pandangan dunia Tauhid dan ketua kelas dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ketua kelas sebagai nilai-nilai yang dari pandangan dunia Tauhid pasti progresif. Kenapa? Karena ini cara dia untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan menjadi ketua kelas dalam ilustrasi ini, dalam nilai-nilai kemanusiaan, progresifitasnya ditentukan pada situasi kemanusiaan. Kalau ketua kelas, kalau kita enggak mood, ya saya ketua kelas. Ini adalah cara beribadah kepada saya, saya tetap jalankan tugas saya. Kalau nilai kemanusiaan, enggak mood, kasihan. Biarkan dia istirahat dulu. Oh jangan, ini tugas saya, itu nilai Tauhid. Jangan pekerjaan baku tatap. Ini bukan tugas saya. Itu kira-kira formulasi penting dari dua pertemuan sebelumnya, ya. Nah, di pertemuan sekarang kita akan menguraikan agama, masyarakat, pemikiran, dan pandangan dunia. Bagaimana skemanya materi ketiga ini untuk melihat dua materi sebelumnya? Agama, masyarakat, pemikiran, dan pandangan dunia. Bagaimana hubungannya ini dan bagaimana strukturnya, ya. Kita sering mendengar ungkapan agama, ungkapan masyarakat, pemikiran, dan ungkapan pandangan dunia. Bagaimana struktur ketiga ini? Di mana posisinya pandangan dunia? Di mana posisinya masa pemikiran? Di mana posisinya agama? Di mana posisinya ideologi? Di mana posisinya Tauhid? Ini ada lima dalam buku ini. Ada lima kata kunci dan itu mau disusun strukturnya. Kalau sekedar dibaca saja, saya kira kita bisa mengerti apa yang dimaksud agama, kita bisa mengerti apa yang dimaksud masa pemikiran, dan kita bisa mengerti apa yang dimaksud pandangan dunia. Kalau sekedar pemahamannya. Selain pemahaman, tentu kita butuh struktur. Kita melihat dari mana dulu. Apakah kita mulai dari agama? Apakah kita mulai dari ideologi? Apakah kita mulai dari pandangan dunia? Bagi kita dalam tradisi filsafat, semua dimulai dari pandangan dunia. Tidak bisa dimulai dari agama dulu. Kita mulai dari pandangan dunia. Kita akan isi ini ya. Kita akan isi ini. Pandangan dunia. Pandangan dunia itu dibagi tiga. Ada pandangan dunia ilmiah. Kata Ayatullah Syed Mutahari. Ada pandangan filsafat. Pandangan dunia filsafat. Dan ada pandangan dunia agama. Kalau struktur Ayatullah Mutahari ini kita gunakan, berarti agama itu adalah word view. Agama adalah pandangan dunia. Harusnya kita mendekati agama dimulai dari sistem pandangan dunia dulu. Bagaimana ada orang masuk kepada agama tapi tidak mengenal sistem pandangan dunianya agama. Beragama dan tidak ada masalah. Setiap orang tentu menjalankan sesuatu sesuai dengan cara dia meyakini sesuatu itu. Tentu kita hormati. Dalam struktur, kita harus mengatakan bahwa pandangan dunia itu ada tiga. Ada pandangan dunia ilmiah. Ada pandangan dunia filosofis. Dan ada pandangan dunia agama. Karena itu ketika kita bicara pandangan dunia agama, tidak boleh kita lepaskan pandangan dunia ilmiah. Tidak boleh kita lepaskan pandangan dunia filosofis. Karena semuanya itu tercakup sebagai pandangan dunia. Judul pembahasan ini adalah Agama, Masjab, Pemikiran, dan Pandangan Dunia. Apa kekuatan utama dari pandangan dunia? Masih-masih. Apa kekuatan pandangan dunia ilmiah? Apa kekuatan pandangan dunia filosofis? Apa kekuatan pandangan dunia agama? Menurut Edward Said Mutari, gabungan pandangan dunia ilmiah dan pandangan dunia filosofis ini yang menghasilkan ideologi. Apakah otomatis setiap ideologi itu sampai kepada agama? Tidak otomatis. Ada ideologi barat bisa anti kepada agama. Anti ini bukan anti dalam moral ya. Ini dalam pengetahuan. Yang dimaksud ideologi itu di dalam definisinya adalah sebuah pandangan universal tentang dunia dan alam ini. Pandangan universal itu pandangan filosofis. Pandangan dunia yang terkait dengan alam semesta ini pandangan dunia ilmiah. Dan itu kita sudah belajar, kan? Ini yang disebut ideologi. Ini yang disebut ideologi. Jadi ideologi itu sering didefinisikan sebuah sistem pemikiran logis, sebuah sistem keyakinan yang logis, yang berpengaruh pada tingkat pemikiran, teori, dan pada tingkat praktis. atau biasa juga diartikan lebih luas, ideologi itu adalah yang menggambarkan alam ini bagaimana seadanya alam ini, realisme ya, bagaimana seadanya alam ini, realisme, dan bagaimana seharusnya manusia itu bertindak. bagaimana seadanya alam ini dalam realisme kita, dan bagaimana manusia harusnya bertindak terhadap alam yang ada ini. Itu ideologi. Melahirkan banyak ideologi ya. Liberalisme, Sosialisme, Ideologi. Karena itu ideologi bisa muncul dari kerangkah hubungan antara pandangan dunia sains dan pandangan dunia filosofis. Melahirkan ideologi, seperti yang kemudian kita kenal dengan Sosialisme, Marsisme. Itu adalah satu refleksi dari perspektif hubungan antara alam ini dengan apa namanya, pandangan dunia filosofisnya secara khusus. Ideologi seperti ini. Artinya ideologi itu naik sampai sini. Bisa melahirkan ideologi sampai sini. Paham ini sampai sini, strukturnya? Agama datang dari atas. Ini agama ke sini. Agama itu memberikan gambaran tentang cita-cita yang tertinggi. Bahwa cita-cita tertinggi orang yang beragama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau agama dijadikan alat untuk kaya, itu rendah sekali. Agama dijadikan buat kita hidup bahagia, hidup tenang, itu bukan cita-cita yang tinggi. Agama untuk solusi dari permasalahan, itu tentu baik. Tapi itu bukan cita-cita yang tertinggi. Agama dimaksudkan oleh Allah SWT sebagai cita-cita tertingginya adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kalau dalam struktur ini, agama itu adalah jalan untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Kita boleh mengabdi kepada manusia, karena itu sampai di tingkat ini, jelas nilai-nilai manusia ya. Kita mengabdi kepada kemanusiaan, kita membagi sama. Perbedaannya agama memberikan perspektif yang lebih tinggi. Bagaimana kemanusiaan itu dilakukan sebagai jalan penyembahan kepada Allah. Secara substansi, orang yang berjuang untuk nilai kemanusiaan itu menyembah. Tapi bagaimana penyembahan itu muncul? Muncullah syariatnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, syahadatnya, kira-kira begitu. Karena itu agama mengisi ideologi itu dengan cita-cita yang tertinggi. Kalau cita-cita marxismo bagaimana faktor produksi material ini masih rendah. Itu pun juga berat tanggung jawabnya. agama menawarkan kepada ideologi, saya kasih kau tawaran ini ideologi. Saya kasih kau cita-cita yang lebih tinggi. Tujuan yang tertinggi dari ideologi itu adalah menyempurnakan diri untuk sampai kepada Tuhan. Tuhan sebagai cita-cita. Apa cita-citamu nak? Kalau nanti anak kita, anak-anak anda, kalau anak saya mungkin belum, anak anda nanti, apa cita-citamu nak? Untuk berjumpa dengan Tuhan bang. Siapa yang ngajar kau itu? Dulu kakek saya yang ngaji di falsafat unak? Oh, dari kakek. Ketika anak nanti jadi kakek ya. Berarti kira-kira berapa itu? 30 tahun ke depan, insya Allah, anda sudah jadi kakek. Jadi kita berharap 30 tahun ke depan, anak-anak generasi kita sudah bicara tentang sebuah ideologi dengan cita-cita tertinggi, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana mencari makan? Ya, itu syarat. Bukan cita-cita saya. Itu syarat cari makan. Sudah pasti dong untuk mencapai cita-cita tertinggi itu ada syarat. Cari makan. Kenapa? Supaya kita tidak bergantung sama orang. Itu syarat, kan ya? Kalau cita-cita untuk kaya, ya bagus saja. Cuma terlalu rendah. Apa yang mau dibanggakan sekedar kaya? Saya tidak tahu apa kebanggannya. Punya mobil dan rumah. Ya, bersyukur punya mobil dan rumah. Tapi apa yang mau dibanggakan dari situ? Orang cuma masuk di kamar gelap 3x1. Hotel Predeo, 3x1. ditemani mongkar dan nakir. Belum ada bidadari di situ. Saya heran kalau kita hanya bercita-cita untuk kaya. Terlalu kecil. Itu pun penting. Tidak ada masalah. Supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Tapi terlalu kecil. Habis umumnya siap balap bagaimana bangun ini-bangun ini. Sebelum bangun rumah, bangun dulu cinta di situ. Supaya kalau sudah jadi rumah, jadi rumah cinta. Mau apa dalam rumahnya tidak ada cinta di dalam? Jadi neraka. Kalau neraka tidak betah di rumah, betah di tempat lain. Dan sebagainya. Cinta itu pandangan cinta itu pandangan kasih sayang. Ada dinamika, ada kemarahan, ada kebencian, ada ketidaksukan. Tapi dengan pandangan cinta kita bisa meredam semua itu. Demi sebuah cita-cita yang tertinggi. Nah, karena itu agama dalam nanti kita akan bahas. Ada pembahasan mutu hari yang panjang tentang ini. Masih cukup waktu kan sampai Oktober kan? Kayak buku ini. Ini kan akan empat pertemuan. Besok terakhir. Minggu depannya buku baru lagi. Mungkin kita ambil yang filsafat cintanya mutu hari. Kayaknya penting gitu kan ya. Sebenarnya saya mau filsafat manusia, tapi saya kira perlu yang agak agak spesifik, agak pajam sedikit, agak menuki sedikit. karena saya lihat hebat-hebat di sini. Nah, agama ini pandangan dunia agama, pandangan dunia kesucian. Kalau pandangan dunia filosofis melahirkan ideologi, tetapi belum tentu yang bisa mensucikan kita. Tapi sudah melahirkan ideologi. Penting kan orang punya ideologi yang dibangun dari pandangan dunia ilmiah dan pandangan dunia filosofis itu di falsafat tunak. Tapi nanti ideologi yang tertinggi itu yang diirvan. Belum pibasuk baru yang rendahin yang di falsafat tunak. Akan menunjukkan falsafat tunak ada sebuah pandangan yang mengarah kepada metafisika. Tapi bagaimana metafisikanya itu nanti diirvan? Bagaimana itu diirvan? Yang tidak ada yang lain kita cari. Bukan mempujian, bukan mempupularitas. Nah, ini yang kita cari buat diri kita. Apa yang mau kita cari? Mau jadi bupati? Mau apa? Mau jadi anggota dewan? Mau apa? Silahkan jadi anggota dewan. Tapi bukan berkaitan dengan popularitas. Bukan mengumpulkan pundi-pundi kekaguman. dan sebagainya. Ini dijalani semua untuk menyembah. Beribadah. Kalau beribadah di semua level kan kita bisa beribadah. Menjadi kepala RT kalau itu dilakukan dengan penyembahan. Sama nilainya dengan menjadi presiden kalau itu dilakukan sebagai penyembahan. Mungkin kita lebih senang jadi presiden kata-mungkin ada paspam presnya. Kalau PRT kan tidak ada. Ada linmasnya. mungkin tidak keren mungkin ya. Hanya begitu-begitu. Tapi sama kan kalau dilakukan dengan dasar untuk beribadah kepada Allah sama nilainya. Menjadi satgas menjadi ketua kelas kalau itu menyembah sama nilainya jadi presiden sama nilainya. Karena semata-mata untuk menyembah sama. Bedanya apa? Ya di dunia ini popularitas penghasilannya beda. Tapi kalau nilai penyembahannya sama. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Semua di pondok saya mengajar sama nilainya dengan Anda yang bertugas sebagai belajar kalau untuk semuanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi Anda lebih tinggi daripada saya karena nilai penyembahan Anda lebih tinggi. Bagaimana mengukurnya? Apakah kemudian saya merasa lebih penting daripada? Tidak bisa. Semuanya punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ditentukan oleh tujuannya. Ideologi seringkali hanya ideologi material. Kata itulah Syed Mutahari agama ini mengisi ideologi dengan cita-cita yang tertinggi yaitu menyembah kepada Allah penyembahan. Penyembahan dan ini adalah kesucian. Pandangan dunia agama yang mensucikan. Dan disinilah berarti posisi gambar ini posisi gambar ini taruh di sini posisi gambar ini posisi yang ini taruh di sini sampai di sini kalau ada yang bisa bantu saya dengan grafis-grafis pokok sekali tidak ada waktu menggrafis-grafis sisa gambar yang ini gambar ini kalau di kayak picture dikasih pindah ke sini jadi kalau di klik itu di klik ini muncul gambar ini kalau di klik di sini muncul gambar ini mudah-mudahan 5 tahun ke depan semua bahan-bahan pengajaran jauh sudah tampil dengan gambar-gambar kalau perlu ada videonya ada gambarnya tinggal klik saya ceritain pasti beda efeknya dengan begini kalau ini kan gaya kampung kalau aslinya milenial kan perlu dikasih gambar ini bergerak kalau saya di Jakarta menajar anak-anak milenial di kafe menyesuaikan pakai gambar pakai apa bukan di rumah-rumah bukan di rumah-rumah tapi justru mereka anak-anak 18 tahun 19 tahun itu di kafe-kafe yang bayar kafe-nya bisa untuk biaya makan santu di sini 3 hari tapi semuanya sama kan mau yang di sini dengan di sana tidak bisa kita merasa yang di sana di sini mana yang lebih baik yang menentukan itu adalah ukuran untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu gambarnya kita sudah bisa lihat nah sekarang tentang agama dan pandangan dunia kita sudah lihat ya struktur sederhananya ya pada kesempatan lain di buku ayat Tuhan Syed Mutari akan dibuka lebih luas lagi tentang ini kita akan buka karena kita hanya mengacu kepada tujuan pembahasan kita yang ini kan berarti pandangan dunia ilmiah filosofis dan agama ilmiah filsafat dimasukkan ideologi agama memasuki ideologi dengan cita-cita tertinggi menawarkan perspektif pandangan dunia tauhid menawarkan perspektif apa yang ditawarkan dalam pandangan dunia tauhid ada tiga tauhid sifat tauhid zat atau zat dulu sifat dan perbuatan tauhid zat ada sebuah pandangan yang menyatakan bahwa Allah cita-cita yang hakiki yang lain lepas tidak ada yang lain kecuali Allah kalau dalam ilfannya maka Allah itu sebagai pandangan dunia tauhid dalam sisi sifat adalah tujuan yang hakiki cita-cita-cita yang hakiki kata itulah saya menggari jangan berharap kata Imam Ali jangan berharap sama manusia pasti kau kecewa ya jangan berharap saya manusia anda bisa kecewa dengan saya kita hanya bekerja sama harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat apa zat zat itu pada dirinya kalau pakai kan pada dirinya berarti tauhid zat berkaitan dengan Allah sebagai cita-cita tujuan yang hakiki hakiki yang lain bukan yang lain adalah syarat bukan itu tujuan kita kecuali hanyalah Allah sebagai tujuan hakiki tauhid sifat ada tauhid yang menjelaskan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu tidak berbeda satu sama lainnya marahnya sama dengan cintanya kedermawan marahnya sama sama dengan marahnya sama sesungguhnya sifat-sifat itu berasal dari sumber yang sama karena itu harus dilihat mereka itu tidak terbeda-bedakan hanya manifestasinya saja yang berbeda itu sifat sebagai ilustrasi kita membantu orang itu sebagai satu sifat membantu juga sebagai sifat kasih sayang sebagai sifat cinta juga sebagai sifat marah marah apa marah dengan orang yang kita lihat tidak mampu kita marah dengan keadaan ketidakmampuan sehingga dengan kasih sayang kita memberi bantuan satu itu ya satu itu sifat sedangkan tauhid perbuatan adalah sebuah sistem keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk penyembahan dan peribadatan berarti ini inilah yang disebut perbuatan disini disinilah ibadah dan seluruh ibadah itu dibangun atas prinsip zat tauhid zat bahwa kita beribadah semata-mata untuk menyembah kepada Allah sebagai tujuan hakiki dan ini tidak bisa diterima kehakikian dalam dogmatisme tetap saja harus ada formulasi pandangan dunia ilmiah dan pandangan dunia filosofis begitu nah karena itu sebagaimana judulnya agama kita sudah tahu letaknya kemudian pandangan dunia kita tahu letaknya lantas yang mana mazhab pemikiran menurut ayatullah sayyid mutari pandangan dunia tauhid pandangan dunia tauhid itulah masa pemikiran ingat pandangan dunia tauhid ini adalah pandangan dunia agama yang mengisi ideologi ideologi itu dibangun dari pandangan dunia ilmiah dan filsafat berarti masa pemikiran kita adalah pandangan dunia tauhid dari hubungan ideologi dan agama ideologi dibangun dari ilmiah dan filsafat agama dilihat dari Allah subhanahu wa ta'ala kesucian jadi tauhid ini berarti dua kata itu saya mutari tauhid itu pandangan dunia tauhid sebagai masa pemikiran masa pemikiran berarti sebuah pemahaman sebagai sebuah masa pemikiran pandangan dunia tauhid itu adalah pemahaman dan evolusi atas diri kita evolusi atas kedirian kita atau eksistensi kita itu tauhid yang kedua tauhid itu berfungsi sebagai penyempurnaan manusia ketemu tidak strukturnya dengan dua materi sebelumnya kelihatan ya kelihatan strukturnya karena itu dua materi sebelumnya itu merefleksikan pandangan dunia ideologi agama masyarakat pemikiran maka kita mengatakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lahir dari sebuah pandangan dunia bagaimana bagaimana kita mengatakan beribadah lahir dari sebuah pandangan dunia karena pandangan dunia menjelaskan hubungan antara ilmiah dan filosofi sebagai sebuah kerangka ideologi dan kita mengisi agama dengan prinsip kesucian agar apa ideologi kita menjadi jalan untuk mencapai cita-cita tertinggi dan itulah yang ditawarkan sebagai tauhid berarti tauhid itu adalah formulasi hubungan dari ideologi dan agama kalau ada tauhid bertampa agama itu orang yang bilang bertuhan tanpa agama agama ini mengisi pandangan dunia ideologi kita pandangan ilmiah dengan cita-cita yang tertinggi sebagai dasar kesucian dan tauhid itu berisi tiga sifat dan perbuatan perbuatan ini adalah sebuah keyakinan kita kepada Allah dalam bentuk beribadah itu perbuatan kalau kita yakin sesuatu itu baik maka kita bertindak terhadap sesuatu berdasarkan apa yang kita yakini maka tauhid ini sebagai pandangan dunia yang menghubungkan antara agama dan ideologi dimana tiga kerangka tauhid sifat zat dan perbuatan zat Tuhan sebagai tujuan hakiki tidak ada yang lain kecuali Tuhan dan seluruh manifestasi sifat-sifatnya itu satu dan karena itu semua perbuatan kita dalam rangka untuk kembali kepada yang satu yang hakiki melalui sifat-sifatnya yang menyatukan bukan membeda-bedakan dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa tauhid pandangan dunia tauhid adalah mazhab pemikiran kita jadi pemikiran jangan batasi tauhid hanya sebagai agama dia juga ideologi dan berarti masa pemikiran itu yang terstruktur sebagai pandangan dunia tauhid yang dibangun dari hubungan antara ideologi dan agama berarti masa pemikiran adalah gabungan antara ideologi dan agama apa hasilnya itu tauhid tauhid itu berarti dua pemahaman dan evolusi atas kedirian kita dan tauhid sebagai proses penyempurnaan kita saya kira struktur yang sudah kelihatan inilah materi kita agama masa pemikiran dan pandangan dunia menurut saya sudah terlihat strukturnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.